Intro Berbagai inovasi akan dicanangkan wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto di usia ke-414 kota Makassar. HUD kali ini menjadi pijakan pemerintah kota Makassar untuk melakukan recover atau pemulihan ekonomi. Recover untuk masa depan dipilih menjadi spirit yang menginspirasi di mana ada 8 program utama pemulihan ekonomi yang akan menjadi kado untuk kota Makassar. Salah satu program pemberdayaan UMKM yakni ngopi bareng dengan makanan tradisional kue taripang akan menjadi komoditi menemani kopi dan teh di lorong di mana berdasarkan hasil penelitian ada 61% warga Makassar peminum kopi dan 76% peminum teh. Sementara kue taripang adalah kue Makassar asli berbahan baku yang sehat dan belum populer. Setelah kue taripang banyak kue lainnya sangat prospek dijadikan komoditi seperti baruasa yang bisa mengalahkan makaron dan bolu cukai bisa mengalahkan brownies. Ekonomi recovery harus kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita mulai memperkuat UMKM dan UMKM hari ini kita mulai dengan apa namanya komoditi kopi dan taripang. survei kami ada 1 juta orang minum kopi dan minum teh di Makassar setiap hari. Kalau dia didampingi dengan satu komoditi kue yang kita akan desain baik seperti taripang yang cocok untuk teh dan untuk kopi maka ada 2 miliar uang berputar hanya pada satu komoditi. Satu tahun ada 750 miliar yang akan hanya satu komoditi. Nah kalau kita kredit dengan baik maka akan tumbuh ekonomi dan ekonomi itu tumbuh dari lorong-lorong tumbuh dari UMKM kecil. Wali Kota Makassar menambahkan tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan visi-misi bertabur inovasi yang terkonsepsi dan bergensi yakni 5.000 lorong wisata, smart incubator center menjadi pembina sekaligus of taker semua produk UMKM sebagai bentuk intervensi dan proteksi. Merfek, Makassar Virtual Economic Center sebagai pusat mentoring semua komoditi dengan aplikasi. Makassar Giver Outman Service Center sebagai pusat pelayanan publik terintegrasi. Japarate adalah pedestarian melayang dari benteng ujung pandang, sumbo opu, pantelosari, lego-lego, dan mal pipo sebagai ikon baru penuh atraksi. Tetere atau Smart Electric Smart Enterprises adalah penggandeng elektrik ke rumah-rumah langsung melayani kebutuhan masyarakat. Komo atau komputer metromoda berfungsi sebagai feeder minibus elektrik yang bergensi. Untia International Eco Circuit adalah arena balap internasional berbasis konservasi. Maka, Multi Sport Recreation and Convention Hall sebagai pusat olahraga indoor, pusat pengungsian, rumah sakit darurat, pusat kuliner, pusat konvensi, dan pusat rekreasi. Iraw, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.